Setiap kecurangan kita tindak lanjutin, yaitu kita bawa atau kita serahkan ke aparat agar luar. Kecurangan atau potensi kecurangan yang terjadi itu sesungguhnya yang pertama orang atau siswa kita itu minta bantuan. Bantuan itu bisa orang yang sama di dalam ruangan itu bisa orang lain di luar. Kalau di luar pasti butuh satu alat, alat teknologi, alat komunikasi yang sekarang sudah kecil-kecil. Kecurangan yang kedua itu mengganti peserta, yang ikut tujuan bukan yang peserta, ya dengan cara berbagai cara, mengganti foto, dan seterusnya. SMPMP melakukan beberapa antisipasi. Antisipasi diantaranya adalah satu, membuat soal yang berbeda. Jadi pada saat hari hal pelaksanaan ujian, saya yang duduk di sini dengan di sebelah itu berbeda. Sehingga mau minta bantuan, di dalam ruangan sekalipun, tidak bisa. Minta bantuan ke orang lain di luar, pasti mungkin bisa, tapi menggunakan alat. Bukan soal itu berbeda, di dalam ruangan itu sudah berbeda. Apalagi beda sesi, tidak akan sama, tidak akan terulang. Nanti hari ini, besok, nanti gelombang kedua, itu berbeda. Yang kedua, antisipasinya adalah, SMP pada saat kelas 6. Yang pertama adalah, memeriksakan salam musik. Mencocokkan identitas. Kemudian, memeriksa, ini ada kemungkinan perawatan-perawatan. Yang ditaruh di belikan, ditaruh di dalam masker transfernya, secara fisik. Atau yang memungkinkan, menggunakan metal detector. Di cek. Ada beberapa intipika, yang sudah banyak menggunakan itu. Tapi kami tahu, beberapa yang lain, tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Dan share ya!